Selamat siang teman-teman, teman-teman Puan bawa ke Pasar Andir, sebuah pasar yang terkenal tempat orang-orang belanja kalau mau dagang online, dagang offline, biasanya mereka belanja di sini. Rata-rata toko di sini menampung dari konveksi, artinya supply tangan pertama, jadi harganya oke banget, bisa untuk jual lagi. Yuk kita keliling-keliling. Puan kasih tahu dulu ya, cara mencapai Pasar Andir, Bandung ini ya, bisa dari dua arah, karena Pasar Andir ini berbatasan dengan dua jalan besar, Jalan Sudirman dan Kebonjati. Jika dari arah alun-alun Bandung, tinggal lurus aja menelusuri Jalan Sudirman. Nah, Pasar Andir ada di sebelah kanan Jalan Sudirman yang satu arah ini. Jika dari arah Jalan Kebonjati, itu artinya dari arah Bandung sebelah barat, dari Jalan Ciberem atau Cimahi. Berada di tengah pasar tradisional Pasar Andir, awalnya ini merupakan toko-toko biasa, lalu dikembangkan menjadi Andir Trade Center. Puan pernah juga ditawari ambil kios di sini, tapi waktu itu tidak Puan ambil, karena waktu itu Puan sudah punya beberapa toko di kota Bandung. Toko-toko di luar gedung Andir Trade Center sudah berkonsep grosir sejak lama. Tapi ada juga yang jual eceran di lapak-lapak di pinggir jalan. Andir Trade Center memudahkan pembeli untuk memilah atau berpindah dari satu toko ke toko lainnya. Selain para pedagang offline atau pedagang yang punya toko-toko, para pedagang online juga banyak yang belanja di sini. Terdiri dari beberapa lantai, tapi tidak ada pemisahan jenis fashion di setiap lantainya. Di setiap lantainya ada campur-campur, ada kerudung, baju anak, jeans, mukena, baju sari, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, baju-baju yang dijual di online itu kan biasanya banyak yang murah-murah ya teman-teman ya. Nah, mereka banyak ambil dari sini, karena di sini adalah tangan pertama showroom konveksi atau toko-toko tempat memajang produk-produk langsung dari konveksi. Jadi harganya masuk banget untuk online. Karena langsung tangan pertama, harganya bisa beda atau lebih murah 30-50% dibanding kalau kita belanja di toko-toko biasa lainnya. Jadi harganya masuk banget untuk dijual lagi. Tapi di sini kita masih bisa nawar kok. Juga kita di sini harus pinter memilih jenis dan kualitas baju yang sesuai dengan segmen atau pasar konsumen kita. Selain menyediakan fashion produk lokal, di sini juga ada yang jual baju-baju impor. Jadi kalau teman-teman memang mau cari baju impor, juga nggak usah jauh-jauh. Bisa di sini. Puan bukain satu rahasia ya teman-teman ya. Banyak stand-stand bazar yang sering pameran di mall representatif. Barangnya ambil dari sini juga loh. Ya, asal kita pandai memilih, kita bisa dapat barang bagus dengan harga yang sangat miring di sini. Oke teman-teman, nantikan video Puan berikutnya ya tentang pasar andir ini. Tentang profil-profil pedagang dan produk-produk dagangan mereka. Seperti biasa akan Puan kupas satu-satu tokonya. Jadi bisa untuk link bisnis teman-teman. Teman-teman bisa langsung pesan nanti ke para pedagangnya. Nanti Puan pilih-pilih dulu ya. Mana yang kira-kira cocok dan oke untuk bisnis teman-teman semua. Terima kasih ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.